Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi di channel Berbagi Ilmu dan pada video kali ini saya akan mendemonstrasikan untuk menghubungkan gamepad dari brand rexus dengan seri GX300 ke android jadi bisa tab maupun handphone cuma disini saya coba pakai tab android dari advanced case H2 kita akan coba hubungkan dengan bluetooth jadi kalau misalkan kabel belum saya coba demonstrasikan tapi saya akan coba demonstrasikannya dengan bluetooth terlebih dahulu karena memang desain ini khusus menggunakan bluetooth ya bukan dongle jadi kita gak perlu rapat-rapat menghubungkan USB dongle atau USB reservernya kita akan coba nyalakan terlebih dahulu caranya teman-teman masuk ke mode firing dengan cara menekan tombol sebelah kiri atas ini yang warna hitam dengan tombol yang berada disini yang tengah-tengah kalau di dual send itu PS kita tekan seperti ini sampai dia muncul mode firing kedip-kedip biasanya dia nah setelah kedip-kedip teman-teman masuk ke bluetooth yang ada di tablet atau di handphone aktifkan terlebih dahulu bluetoothnya kemudian tahan dan disini tambahkan atau sambungkan perangkat baru nah teman-teman boleh cek disitu ada terdetect wireless control ya kita akan coba cek wireless controlnya dia sedang menyandingkan kita izinkan aja sambungkan nah ini sudah sambung harusnya ya ini sudah bisa nih sebagai inputannya bisa langsung masuk ya nah kita akan coba saya juga demonstrasikan game-nya saya sudah download salah satu game disini ada BB Racing ya sebentar gak kelihatan saya coba kembalikan lagi posisinya nah disitu ada BB Racing kita akan coba dia terdetect langsung atau tidak ya kalau gamepadnya sudah terhubung cuma gak tahu nih nanti game-nya apakah apakah terdetect atau tidak ya ini sudah otomatis terdetect ini saya sudah langsung otomatis gak ada pengaturan biasanya kalau Racing tuh ini ngegas ini ngegas ini nge-rem biasanya ya ya betul ya ngegas ini nge-rem nah tapi ada beberapa game yang dia tuh gak bisa support sama gamepad walaupun gamepadnya dia sudah terdeteksi tapi kalau misalkan game-nya gak support ya dia gak akan mau oke kita akan coba jadi caranya hampir sama menghubungkan gamepad ini ke PC pakai wireless ya kalau selama device-nya ada bluetooth harusnya dia aman ini bisa pakai arah juga jadi arahnya berfungsi analog-nya pun berfungsi dia nah itu buat nembak ini mirip kayak crash apa crash team racing cuma dia di pesisir pantai mainnya ya dari awal pas saya coba ngatur game ini dia udah otomatis terhubung ya aman tidak ada masalah jadi buat teman-teman bisa lakukan dengan cara tadi ya jadi dimasuk ke mode firing dulu setelah itu aktifkan bluetooth yang ada di tab ataupun handphone cuma saya pribadi kalau di android lebih suka main di tab ukurannya lebih pantas gitu ya dibandingkan kita main di tab di handphone yang ukurannya lebih kecil gitu ya ini aman tidak ada masalah nah sekarang kalau misalkan mematikannya gimana teman-teman kalau tidak salah untuk mematikannya itu teman-teman bisa aktifkan non aktifkan bluetoothnya atau tekan ini nih tombol ini nih tombol ini selama 10 detik ya coba kita kita matikan ya kita tekan tombol ini selama 10 detik dia mati gak sambil di hitung sampai 10 detik nah dia udah mati tuh tadi udah lampunya udah mati berarti udah bisa kita lepas berarti ini udah non aktif ini bisa ada disini nih ya sekarang ini pakai keyboard berarti mainnya nah dia tanda panah kalau misalkan tabnya ada keyboardnya enak ya jadi bisa gak harus pakai stick juga mainnya bahkan ini udah otomatis tinggal ngarahin aja kalau di sesi ini tuh di apa di gameplay yang ini nah kalau misalkan memang aktifkan lagi temen-temen tinggal tekan aja ini sekali nih harusnya dia blinking dia nyari koneksinya ini udah connect otomatis karena sebelumnya dia udah pernah terhubung gitu nah ini kayaknya sticknya terhubung ke pc deh kayaknya ya kayaknya nih soalnya dia ngaco nih jalannya karena stick ini pernah saya hubungkan ke pc juga ya sebentar saya akan coba aktifkan dulu di pc nya nah ini gamepadnya udah connect lagi ternyata dia tuh kalau misalkan udah disconnect gamenya tuh harus di start dari awal temen-temen jadi gak bisa lanjut ya tadi saya cek dia gak terhubung ke pc dia tetap terhubung ke android type ini cuma dia memang gak bisa aktif karena dia udah di disconnect atau diputuskan di tengah tadi jadi gamenya harus di start dulu baru dia mau gitu ya jadi cukup aman ya jadi gak ada masalah koneksi dengan wireless harusnya sih aman karena temen-temen kalau misalkan pakai kabel lagi harus pakai otg ya karena disini tuh dia gak ada port usb dia type c buat nge-charge juga cuma ya efektifnya lebih efektif pakai koneksi wireless dari bluetooth gitu ya oke mudah-mudahan bermanfaat buat temen-temen yang suka boleh like tentunya boleh subscribe juga sampai ketemu lagi di video yang berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini gak apa-apa saya coba sampai finish kita coba lagi ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati